Saya harus belajar, itu aja, bisa, iya, gak bisa, iya, yang penting saya harus belajar, itu aja, kan harus bisa, tapi harus belajar, karena kalau harus bisa, ketika 1-2 hari juga bisa, maka gak pena, tapi kalau saya harus belajar, maka insya Allah selalu bisa. Oke, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, malam ini kita akan berkunjung ke rumah seorang disabilitas yang memiliki kemampuan luar biasa yang diberikan oleh Allah, beliau adalah seorang hafiz Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Pondok Domba, hari ini kita tiba berkunjung ke Ustadz Alam, namanya beliau dibacakan surat, di surat pendek saja, di surat di 30, di surat, mungkin begitu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 ya bahwa dibalik kekurangan asalkan ada penyakinan terhadap Allah maka kekurangan itu hilang jadi dibalik kekurangan yang dimiliki oleh seseorang itu pasti Allah memberikan sebuah kelebihan asalkan yang pertama itu yakin pada Allah bahwa Allah itu memberikan kekurangan itu kepada kita dengan sebuah ujian ada maksud seperti itu ya teman-teman kondoroma teman-teman kondoroma yang sudah mau wawancari agar ini menjadi motivasi pada kita semua bahwa belajar itu tidak perlu belajar itu tidak terbatas oleh status atau keadaan atau keadaan jadi ilmu yang kita dapat hari ini bahwa belajar itu tidak terbatas pada status atau keadaan yang penting kita yakin bahwa kalau saya diniatkan sebagai ibadah Insya Allah Allah akan memudahkan oke oke itu sahabat penurunan diskusi kita dengan ustaz haram semoga apa yang dia beritakan itu apa atau siap belajar penurunan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dari keti hikmah dari semua ini dan insya Allah selalu dikaitkan kepada setiap umatnya yang maupun sama dan yakinlah Allah pasti akan memberikan jalan oke sementara itu saja sahabat penurunan diskusi kita akan menangani peranggungan yang mohon maaf Assalamualaikum selamat menikmati